Guys, satu berita terbaru, yaitu Jadi yang terbesar di dunia Jokowi, rasmikan pembangunan Smelter, Freeport di Gresik Guys, apa kata kita sama-sama nyemak Di dalam video pada kali ini guys, jom guys Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Welcome back to my YouTube channel Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini Saya ucapkan selamat datang Terima kasih dan selamat bergabung Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini Salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian Daripada angka kepada anda yang tengah menonton guys So guys, hari ini kita akan teruskan kepada salah satu cerita terbaru Informasi terbaru, terupdate, opini, berita dan sebagainya Dengan tajuk dan jodolnya Bikin gegar dunia Jokowi makin ugal-ugalan Rasmikan pembangunan Smelter Freeport di Gresik Guys, itu adalah tajuk dan jodol Daripada channel, channel Jurnal 12 guys So guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dokongan kepada channel Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel Jurnal 12 guys So guys, ini merupakan salah satu pembangunan dan ekonomi yang terbaru Apa kata? Tanpa melengahkan masa Jom, kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys Jom guys Oke guys, dengan kiraan Tiga, dua, dan satu guys Tembaga yang sangat besar Sangat besar Masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia Proyek ini adalah Tujuh Tempat ke tujuh ya guys Tempat ke tujuh cadangan tembaga terbesar di dunia Indonesia guys Wow Jokowi resmikan groundbreaking pembangunan smelter terbesar di dunia Bisa produksi 35 ton emas Bisa produksi 35 ton emas guys Wah Presiden Jokowi Dodo tidak kuasa mengungkap rasa bangganya Setelah Indonesia mampu membangun pabrik smelter terbesar di dunia Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Jokowi Saat menyampaikan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia Di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik Jawa Timur Pabrik ini setelah rampung dapat mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga Dan 480 ribu ton tembaga Presiden Jokowi mengaku tidak bisa membayangkan saat pabrik ini rampung Presiden Jokowi berharap kehadiran pabrik smelter Freeport dapat menjadi daya industri lain Untuk masuk ke dalam KEK Gresik khususnya industri tembaga dan turunannya Betul-betul Kita Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat besar Sangat besar guys Sangat besar Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia Yang menuturkan cadangan tembaga yang dimiliki Indonesia sangat besar Bahkan Indonesia memasuk sebagai 7 negara dengan cadangan tembaga terbesar Potensi yang sangat besar itu dikatakan Presiden Jokowi seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya Untuk memakmurkan rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi negeri Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan terus mendukung kemudahan dan kepastian berusaha di KEK Gresik Termasuk berbagai pembangunan fasilitas pendukung Dalam kesempatan tersebut Menteri Badan Usaha milik negara TBUMN Erick Tohir Juga mengungkapkan kemampuan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Guys bagi saya kan inilah di bawah pemerintah Bapak Jokowi ya Nilai tambang tembaga telah menunjukkan satu produksi Kalau kita lihat 35 ton emas dapat dihasilkan ataupun diproduksi demi semata-mata untuk memakmurkan di Indonesia Jadi ini adalah salah satu perkara yang telah Bapak Jokowi melaksanakan Dan dengan cara merasmikan pembangunan smelter Ataupun tambang tembaga di Freeport di Gresik Satu benda yang sangat luar biasa Mula-mula Erick Tohir menyampaikan penjelasan mengenai nilai investasi pembangunan smelter Freeport Gresik Dan produksi yang akan dikerjakan di lokasi tersebut Smelter ini akan melakukan investasi Rp42.000.000 yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katode tembaga Besar juga ya guys ya Dia punya penghasilan Juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, berak, dan logam berharga lainnya Sehingga nanti bisa dihasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya Rp30.000.000.000 Smelter ini akan menyerap Rp40.000.000 tenaga kerja Akan menyerap Rp40.000.000 tenaga pekerja guys Wow, peluang potensi pekerja lainnya Pekerja tersebut bakal diprioritaskan bagi pekerja asal Jawa Timur Erick Tohir juga buka suara Perihal keuntungan PT Freeport Indonesia yang terus meningkat Erick Tohir mengulas kembali mengenai proses akuisi si saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Inovasi Freeport tersebut berdampak positif bagi pertumbuhan pendapatan perusahaan Tidak tanggung-tanggung, Erick menyebut ada kenaikan pendapatan Freeport yang begitu drastis Pendapatan PT Freeport Indonesia yang naik signifikan tersebut pada akhirnya membuat keuntungan Freeport juga meningkat Menurutnya, kenaikan pendapatan dan keuntungan PT Freeport Indonesia ini Terjadi karena ada peningkatan kapasitas produksi Freeport dan peningkatan harga tembaga Dalam acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Elangga Hartarto Terut menyampaikan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari pembangunan smelter Freeport Indonesia Di Gresik, Jawa Timur Elangga mengatakan bahwa keadaan smelter Freeport di Gresik akan mampu menyerap tenaga kerja Sebuahnya 40 ribu orang Selain penyerapan tenaga kerja, potensi keuntungan dari pembangunan smelter Freeport ini Juga dikadang-kadang akan mencapai lebih dari 76,7 triliun rupiah Sementara untuk pertumbuhan pendapatan Freeport sendiri Perusahaan yang 51 persen saham yang dikuasai oleh BUMN ini Disebut akan mengalami peningkatan 100 persen di tahun ini Untuk diketahui sebelumnya pada 27 Agustus 2021 Anak usaha PT AKR Korporindo TBK PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Atau BKMS dan PT Freeport Indonesia atau PT FI Menandatangani perjanjian sewa tanah jangka panjang Adapun PT FI membutuhkan lahan dan pelayanan tambahan Serta fasilitas di KEKJ IPE Gresik Untuk mengembangan pembangunan, pengoperasian smelter Dan pemurnian tembaga beserta infrastruktur pendukung dan fasilitas terkait Presiden Direktur AKR Korporindo Haryanto Adikusumo Menjelaskan bahwa KEKJ IPE Akan menyediakan tanah untuk disewakan beserta utilitas Dan lainan pendukung lainnya kepada PT FI Yang menjelaskan perjanjian tersebut menggantikan perjanjian sebelumnya Yaitu untuk sewa jangka panjang 80 tahun Yang dibagi menjadi masa sewa awal 18 tahun Diikuti 2 tahun lagi Dan kemudian dapat diperpanjang untuk 6 periode masing-masing 10 tahun Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian sewa tanah tersebut Semata-mata untuk memproduksi tentang tembaga lah ya guys Walaupun dia sewa tetapi itu adalah salah satu tindakan Untuk memperkasakan pada masa-masa akan datang Untuk menghasilkan Yaitu tambang tembaga di pembangunan di smelter Di Gresik guys Oke guys kita sudah nampak ya sebentar tadi tentang berita Ataupun informasi terbaru daripada channel Jurnal 12 Yang mengatakan tentang bahwa Jadi yang terbesar di dunia Jokowi rasmikan pembangunan smelter Frepot di Gresik guys Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah Bapak Presiden telah pun merasmikan salah satu pembangunan Ataupun pabrik Ya Iaitu dalam menghasilkan ataupun membuat produksi Iaitu menghasilkan tambang smelter sebagai salah satu Orang kata Hasil kekayaan ataupun Benda yang boleh dihasilkan sebagai salah satu cara untuk memakmurkan Di Indonesia Jadi ini telah pun disebut oleh Bapak Presiden Indonesia menduduki Ranking ke 7 Dalam menghasilkan tembaga Jadi itu yang paling penting Jadi apa yang saya dapat digambarkan di sini ialah Ia boleh menghasilkan sehingga 35 ton emas Dengan nilainya 30 triliun rupiah guys Wow Satu benda yang sangat-sangat luar biasa guys Dan ini merupakan salah satu petanda bahawa Apabila Apabila benda ini dilaksanakan Pastinya akan ada banyak permintaan-permintaan daripada luar negara Dalam menghasilkan tembaga smelter Freeport di Gresik Dan ini juga merupakan salah satu juga peluang potensi pekerjaannya Kepada mereka yang tinggal di Gresik Jawa Timur Jadi itu di Gresik itu di Jawa Timur ya guys Kalau saya salah tolong perbetulkan saja di ruangan komentar guys Jadi apa yang saya dapat nampak di sini Itu adalah peluang pekerjaan Dan pada kali ini kita nampak Fabrik ini telah perampung dengan dapat mengolah 1.7 juta ton tembaga Dan 480 ribu logam tembaga Wow Satu benda nilai yang sangat-sangat tinggi guys Jadi ini merupakan satu petanda bahawa Indonesia akan dapat menghasilkan lagi Dan ini dapat meningkatkan lagi Dari segi ekonomi, peningkatan ekonomi dan sebagainya Jadi tanya dan syabat kepada negara Indonesia Kerana mempunyai satu kekayaan sumber alam yang asli Mempunyai sumber alam yang boleh menghasilkan untuk negaranya sendiri Dan saya tidak silap akan dapat Saya rasa benda ini akan jadi satu perhatian kepada seluruh dunia Saya rasa dan saya yakin ya guys Sebab kalau kita nampak seperti mana yang lain Selain daripada tembaga Batu Barak merupakan salah satu antara permintaan yang paling tinggi ya guys Terutama di negara China Di negara Eropah Dan ini merupakan salah satu benda Perkebaran yang sangat mengembirakan Sebab selain daripada Batu Barak Dan ini pun merupakan salah satu Tembaga pun merupakan salah satu Antara yang tarikan yang paling penting juga guys Oke guys Jadi itu adalah secara ringkasan dan juga pendapat daripada Uncle Apapun anda boleh turunkan di ruangan komentar Supaya kita dapat sesama berbagi maklumat Jikalau ada beberapa perkara yang saya sebutkan tidak tepat dan sebagainya Anda boleh perbetulkan saja di ruangan komentar guys So guys Itu saja daripada Uncle Kita akan update lagi terbaru-terbaru cerita-cerita informasi ataupun sebagainya Insya Allah Jikalau ada beberapa perkara tertutup bicara daripada Uncle Uncle mohon maaf Ataupun terlebih reaksi dan sebagainya Disarankan anda untuk kita berikan cadangan dan juga rekomendasi di masa-masa akan datang Thanks for watching guys Kita akan jumpa lagi di next video akan datang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi